Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian Baik, untuk pelajaran Perawatan Peristirikan sepeda motor Kita mulai dengan kard yang pertama yaitu sistem stutter Ada pun tujuan pembelajaran sistem stutter adalah Siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem stutter sepeda motor Yang kedua, siswa dapat mendiagnosis gangguan pada sistem stutter sepeda motor Yang ketiga, siswa dapat melakukan perbaikan sistem stutter sepeda motor Ada pun fungsi sistem stutter adalah untuk memutar crankset atau poros engkol pada saat akan menghidupkan mesin Jenis sistem stutter yang digunakan pada sepeda motor Ada dua macam Yang pertama, kick stutter Atau stutter engkol Yang kedua, yang kedua yaitu electric stutter Dimana memutar crankset atau poros engkol dengan menggunakan motor stutter yang digerakkan oleh energi district Selanjutnya Komponen motor stutter Pada motor sistem kopling Dimana Dalam Motor Timis kopling ini Bila 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 salah satu dari komponen Sistem stutter tersebut tidak berfungsi Maka stutter tidak bisa atau tidak akan bisa digunakan Misalkan Bila switch kopling tidak ditekan Maka meskipun kunci kota on Dan tombol stutter ditekan Maka stutter tidak akan hidup Maka dari itu Komponen-komponen Dalam Sistem stutter ini Harus Berfungsi Atau Saling berhubungan Satu dengan yang lainnya Bila salah satunya ada yang rusak Maka Komponen stutter tersebut Tidak akan berfungsi Lanjut Untuk pada sistem motor P-metri Nah itu ada tambahan Yaitu Pada Side stand fit Artinya Dia ada Kontrol pada standar samping Meskipun Meskipun misalnya kunci kontak Dionkan Stutter ditekan Rem ditekan Salah satu rem kiri atau kanan ditekan Maka stutter tidak akan hidup Kalau Standar samping tidak dinaikkan Maka komponen-komponen ini Harus saling berhubungan Bila ada salah satu yang rusak Maka Motor stutter Tidak berfungsi Selanjutnya Fungsi motor stutter Jadi motor stutter Apabila di aliri arus listrik dari baterai Dapat memutar crankshaft Sewaktu switch stutter atau tombol stutter diaktifkan Artinya Kalau Misalkan Tombol stutter ditekan Maka Motor stutter Akan Berputar Untuk Menggerakkan poros Engkol Sehingga Motor bisa Hidup Kabel-kabel Yang ada pada motor stutter Ini termasuk komponen-komponen motor stutter Kabel yang di aliri arus listrik besar Yaitu kabel baterai Kabel motor Dan kabel masa Ketiganya Menggunakan kabel dengan diameter besar Jika pemasangan tidak sesuai Atau berkarat Maka sistem stutter tidak berfungsi Karena Beban Kestutter itu cukup besar Maka kabelnya pun harus Berukuran yang besar Karena kalau kita tetap menggunakan Misalkan kabel yang kecil Bisa saja Cuma tadi Akan Konflat Atau terjadi Konflat Sehingga akan Terbakar kabel tersebut Starter relay Ini merupakan Komponen-komponen dari motor stutter Starter relay Atau bahasa bengkelnya Disebut Bending Yaitu fungsinya Untuk mengalirkan arus besar Dari baterai Menuju motor stutter Dengan cara mengalirkan arus kecil Ke starter relay Jadi bisa dibilang Bending ini Seperti Saklar Saklar otomatis Artinya arus listrik Yang besar dari baterai Menuju motor stutter Tidak akan Masuk Kalau misalkan Arus yang kecil Di dalam Relay stutter ini Tidak Tidak berfungsi Bagaimana Kalau misalkan Relay stutter rusak Atau Bending rusak Atau Konflat Bisa saja Stutter misalkan Tetap akan hidup Artinya Kalau konflat itu Misalkan motor Di-opkan juga Kalau ini ada yang Konflat Maka Stutter akan tetap hidup Karena arus dari baterai itu Langsung ke Motor stutter Maka komponen-komponen Relay stutter ini Harus sering di Bersihkan Atau sering di Kontrol Berfungsi Atau tidak Itu fungsi Stutter relay Atau Bending Kalau Masalah Lanjut Nah ini Kunci kontak Kunci kontak Dalam sistem Stutter ini Sangat berpengaruh Karena Dia merupakan Saklar utama Untuk Speta motor Artinya Kalau semuanya pun hidup Tapi kalau misalkan Konflat Kunci kontak Tidak di Pontan Maka semua Kelistrikan Speta motor Akan Begitupun dengan Stutter switch Atau Bahasa Kitanya Biasa disebut dengan Tombol Stutter Ini berfungsi Untuk mengalirkan Arus Yang dari Kunci kontak Menuju Stutter relay Atau Band Banding Suite coupling Clus suite Atau suite coupling Untuk mendeteksi Posisi dari Tuas coupling Ini biasanya Digunakan Untuk motor Jenis Copling Atau Motor sport Ya kalau di Honda Misalkan motor CBR Motor Tiger CBR CBR Tiger Dan yang lainnya Lanjut Ke Back Suiteers Depan belak Artinya Untuk mendeteksi Apakah Tuas rem Dalam keadaan Tertarik Atau Bebas Kendaraan Dengan Sistem Pimatic Menggunakan Suite lampu Rem Sebagai Starter Incubitor Suite Artinya Salah satu Dari Rem Kiri Atau Rem Kanan Untuk Motor Jenis Epic Itu harus Ditekan Salah satunya Untuk Menghidupkan Motor Starter Ini Ini Sebagai Istilahnya Disebut Dengan Incubitor Suite Atau Suite Pemicu Atau Bisa dibilang Suite Untuk Memutus Dan Menghubungkan Arus Listrik Ke Bandit Atau Relay Stutter Selanjutnya Nah Ini Side Stand Suite Biasanya Digunakan Di Motor Tipe Matic Itu Untuk Mendireksi Side Stand Dalam Kondisi Terpasang Atau Bebas Kendaraan Dengan Sistem Fimatic Menggunakan Side Stand Suite Sebagai Stutter Inhibitor Suite Jadi Suite Pengaman Karena Banyak Sekali Kejadian Kalau Misalkan Sebelum Ada Modifikasi Side Stand Suite Banyak Orang Menjalankan Kendaraan Pas Tantar Terpasang Dan Itu Sangat Membahayakan Dan Banyak Kejadian Misalkan Terjentok Dan Sebagainya Karena Standar Masih Terpasang Kalau Di Motor Sekarang Yang Tipe Climatic Kalau Dia Tidak Diangkat Maka Motor Tidak Akan Bisa Hidup Nah Ini Baterai Merupakan Sumber Daya Arus Suite Utama Nah Ini Baterai Ini Sebagai Penyimpan Arus DC Yang Dihasilkan Dari Stator Atau Alternator Untuk Sebagai Sumber Keistrikan Baik Itu Lampu Dan Sebagainya Lanjut Cara Kerja Sistem Stator Nah Bagaimana Stator Itu Bisa Bekerja Nah Yang Pertama Tentunya Harus Ada Sumber Arus Nya Dulu Misalkan Aki Biasanya Di motor Itu Aki 12 11 Volt Bila Di bawah 12 Atau 12 2 Atau 11 Maka Harus Dilakukan Charging Untuk Pemikas Nah Arus Dari Baterai Itu Mengalir Arus Yang Besar Mengalir Ke Relay Stator Kenapa Relay Stator Dulu Karena Kalau Arus Yang Besar Langsung Ke Motor Stator Sangat Berbahaya Terjadi Konflik Makanya Arus Itu Harus Di Alirkan Dulu Ke Stator Relay Jadi Supaya Kabel Kabel Yang Ada Di Motor Stator Tidak Terbakar Dan Adanya Starter Relay Untuk Mengubah Supaya Arus Yang Besar Itu Tidak Membakar Kabel Kabel Yang Dialih Arus Besar Jadi Bisa Dibatih Saklar Pengaman Atau Starter Relay Atau Basar Bencel Yaitu Ben Jadi Arus Mengalir Dari Baterai Menuju Relay Stator Dari Stator Langsung Ke Motor Stator Harus Kecilnya Masuk Dari Baterai Itu Kunci Kontak Lalu Ke Tombol Stator Bila Kunci Kunci Kontak On Ini Ditekan Maka Motor Motor Stator Bisa Menggerakkan Force Encol Maka Ini Bisa Berputar Untuk Menggerakkan Force Encol Sehingga Motor Bisa Hidup Atau Bisa Berjalan Bagaimana Kalau Misalkan Arus Apinya Tidak Kuat Yang Pertama Harus Dites Dulu Apakah Apinya Rusak Atau Ada Arus Pengisian Yang Tidak Benar Maka Harus Dicek Dulu Kalau Misalkan Ini Tidak Akinya Di bawah 12 Pol Dengan Menggunakan Multi Chester Maka Si Akhi Ini Harus Dicas Selanjutnya Cara Kerja Sistem Starter Seperti Yang Tadi Fungsi Daripada Relay Starter Jadi Arus Listrik Kecil Mengaktifkan Starter Relay Suatu Kunci Kontak Dihidupkan Dan Starter Suite Ditekan Ini Bendy Suatu Kunci Kontak Dihidupkan Dan Starter Suite Ditekan Arus Listrik Kecil Mengaktifkan Starter Relay Starter Relay Aktif Kalau Misalkan Ada Arus Kecil Yang Dari Batere Ke Kunsi Kontak Ke Starter Suite Sehingga Relay Starter Relay Aktif Mengalir Dari Batere Starter Relay Melalui Kunsi Kontak Dan Starter Relay Aktif Nah Jadi Maksudnya Jadi Kalau Misalkan Kunci Kontak Dion Kan Starter Relay Tombol Starter Ditekan Maka Starter Relay Atau Dendit Berfungsi Untuk Mengalukan Arus Besar Yang Tadi Dari Baterai Menuju Ke Motor Starter Nah Arus Listrik Besar Itu Mengaktifkan Motor Starter Suatu Starter Starter Relay Diaktifkan Arus Listrik Besar Mengalir Dari Baterai Ke Motor Starter Mengalui Starter Relay Atau Benji Yang Kemudian Menjalankan Motor Starter Sistem Starter Popling Manual Dan P-Matic Switch Starter Inhibitor Switch Seperti Yang Disebutkan Tadi Seperti Kendaraan Dengan Sistem Popling Manual Atau Kendaraan Spot Itu Dia Harus Menekan Tuas Popling Baru Motor Starter Bisa Dihidupkan Atau Misalkan Jika Termisi Dalam Kondisi Misalkan Gigi Satu Gigi Dua Maka Motor Starter Tidak Bisa Dihidupkan Karena Dia Ada Indikator Netral Dalam Kada Hidup Itu Harus Dihidupkan Netral Maka Motor Starter Bisa Dihidupkan Ini Untuk Motor Sport Selanjutnya Nah Untuk Pendaraan Timetik Itu Salah Satu Rem Kiri Atau Rem Kanan Atau Rem Belakang Yang Yang Dihidupkan Itu Harus Ditekan Serta Standar Samping Itu Harus Dinaikkan Maka Motor Starter Bisa Dihidupkan Kalau Salah Satunya Tidak Diaktifkan Misalkan Ini Tidak Ditekan Rem Tidak Ditekan Ini Diangkat Tetap Tidak Hidup Jadi Harus Ada Kedua Duanya Diaktifkan Artinya Switch Stand Diangkat Rem Kiri Atau Rem Depan Rem Belakang Harus Ditekan Salah Satunya Maka Arus Akan Mengalir Ke Rewee Starter Sehingga Motor Starter Bisa Dihidupkan Nah Masalah Masalah Yang Terjadi Pada Motor Starter Biasanya Sering Kita Temui Di Masyarakat Ataupun Di Sekitar Kita Misal Motor Starter Memutar Mesin Dengan Lambat Kita Bisa Mendeteksi Kenapa Apa Tegangan Baterai Yang Rendah Kabel Terminal Baterai Tidak Tersambung Baik Kabel Motor Starter Tidak Tersambung Baik Motor Starter Rusak Kabel Masa Baterai Artinya Kalau Ada Masalah Seperti Ini Motor Misalkan Ditekan Starter Kurang Kelas Atau Cek 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 Seperti Itu Maka Yang Harus Kita Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Ini Kira Kira Apanya Baterainya Kita Ukur Oh Baterainya Misalkan Lebih Dari 12 Lebih Atau 12,8 Normal Misalkan Terminal Baterainya Motor Shutter Nya Apa Motor Shutter Nya Rusak Atau Brass Nya Ada Yang Rusak Kita Harus Detail Memerisah Apa Yang Terjadi Pada Masalah Misalkan Motor Shutter Berputar Sangat Lambat Bagaimana Kalau Misalkan Motor Stutter Tidak Berputar Nah Ini Kalau Misalkan Motor Stutter Tidak Berputar Maka Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Periksa Terhadap Adanya Sikring Sikring Yang Terbakar Jadi Cek Sikring Sikring Pastikan Baterai Terisi Penuh Dan Berada Dalam Keadaan Baik Artinya Di Atas 12,5 Atau 12,7 Pakai Multifest Baik Analog Atau Digital Nanti Di Materi Kelas 1 Sudah Dikasih Tahu Tentang Cara Penggunaan Multifest Yang Ketiga Itu Konektor Sanklar Lirai Starter Longgar Jadi Ini Juga Bisa Menyebabkan Motor Starter Tidak Berputar Jadi Kalian Cek Saklar Relay Starter Apakah ada yang longgar Atau yang terbakar Lanjut Ada rangkaian terbuka pada kabel body Artinya ada yang konstat Misalkan kabel Ada yang lempel ke body Itu juga berpengaruh Artinya Arus listrik akan terbuang Ke Body Atau keluar Sehingga Mengurangi Supply Yang Dibutuhkan Untuk motor Starter Kuci kontak Rusak Bisa Kuci kontak Rusak Dicek Ada tahanan Tidak Pakai motor Starter Saklar Starter Rusak Seeking Terbakar Dan konektor Konektor Ada yang lemah Jadi diperiksa Kalau misalkan Menemukan Motor Starter Tidak berputar Maka di cek Satu-satu Nah Mungkin itu saja Untuk pertemuan pertama Dari Bapak Mudah-mudahan Kalian bisa Memahami Materi Yang pertama ini Yaitu tentang KD Sistem Starter Nah Bapak Mengharapkan Kalian Jangan terfokus Hanya Misalkan Belajar Atau melihat Video ini Nanti Di materi Materinya juga Nanti Bapak Akan Kirimkan Lewat Classroom Untuk tugas Kalian Untuk Pada Pembelajaran Yang pertama ini Bapak Memberitahukan Untuk Kalian Merangkum Setelah Kalian Melihat Video Tayangan Tadi Kalian Rangkum Apa yang Kira-kira Kalian Pahami Dari materi Ini Hasilnya Kalian Foto Lalu Kirim Ke Google Classroom Mungkin Itu saja Nanti Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Yang Kedua Tentang Sistem Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima